hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya di channel 2 dari vlog oke guys guys konten cerita guys di channel ku ini berbagai macam konten guys waduh aduh mau vlog juga oke guys sekarang kita akan membahas ya guys ini cerita pulau guys pulau pulau yang ada di danau himalaya guys danau himalaya ini terletak di asia selatan ya guys danau pegunungan himalayanya guys dan di danau himalayanya itu guys ada ratusan tulang manusia di dalam ini guys nah dan ratusan tulang manusia ini siapa guys sebenarnya ya guys ya kita langsung saja ceritakan ini ya guys ya di danau tinggi himalaya terdapat danau glasier kecil yang disebut rokun guys nah danau itu jadi namanya rokun guys tempatnya sangat indah ya guys ya tempatnya sangat indah ya guys ya dan diibarkan seperti sesendok air berwarna permata di tengah kerikil dan kerakan besar guys kerikil kecil mungkin dan besar ya guys ya tapi segalanya terlihat cantik kecuali ratusan tulang manusia yang tersebar di dalam dan sekitar danau itu guys jadi tuh meskipun cantik ya kayak kayak gitu ya di balik keindahannya tuh ada sebuah tengkora-tengkora kayak di sekitar danau itu ya guys ya dan tulang-tulang ini memiliki-milik antara 300 dan 800 orang guys mereka telah menjadi misteri sejak penjaga hutan pertama kali melaporkan pertemuan ini ke dunia internasional pada tahun 1942 guys jadi langsung dilaporkan setelah ada tengkora ini langsung dilaporkan sama si penjaga hutannya guys dan belakangan ini ya guys misteri mengenai tulang-tulang yang ada di apa danau itu semakin mendalam guys dan pada tahun 2019 hasil analisis genetik baru dari DNA manusia apa DNA purba dari tulang-tulang ini ya guys di apa di apa diteliti lagi ya guys ya dan setelah itu studi menemukan bahwa tidaknya ada 14 orang yang meninggal di danau itu dan mungkin bukan dari Asia Selatan guys jadi bukan dari negara kayak India atau anu mungkin campuran negara apa orang-orangnya dari benua-benua mungkin ya guys dan gen mereka lebih cocok dengan orang-orang zaman modern di Mediterranean Timur guys nah dan selain itu tulang-tulang dari 14 orang ini jauh lebih daripada kebanyakan tulang lainnya di dalam tersebut kebanyakan tulang yang tulang lainnya ya guys ya hidup pada tahun 800an guys berarti sudah cukup lama guys 800 tahun guys dan ada pun tulang-tulang dari orang-orang bergenetik Mediterranean ini tampaknya meninggal sekitar tahun 1800an guys ini lebih lama lagi guys orang Mediterranean guys dan apa apa yang dilakukan kelompok orang Mediterranean ini di atas ketinggian sekitar 16.500 kaki atau kalau di di rubah ke meter ya guys 5.029 dan kok bisa mereka mati guys misteri rokkun ini menunjukkan perlunya berbagai bukti untuk menyelidiki masa lalu tulang-tulangnya saja yang membingungkan tulang itu milik pria dan wanita dan kebanyakan dewasa atau dewasa muda guys maksudnya masih lemaja gitu ya guys ya dan yang tampaknya telah meninggal dalam beberapa serangan guys mungkin selama ratusan tahun lalu guys berarti mungkin meninggalnya itu kan waktu serangan mungkin waktu perang mungkin dia perang di gunung itu guys mungkin ya guys ya dan secara lisan yang sejarah lisan yang diturunkan oleh penduduk desa di dekat dan dan selain itu dan apa yang sebenarnya mereka lakukan sekelompok orang Mediterranean ya guys di atas ketinggian sekitar 16.500 kaki atau kalau di rubah ke menjadi meter ya guys ya itu sekitar 5.029 dan apakah oh apa bagaimana mereka itu bisa mati guys di gunung itu guys padahal kuat-kuat aja guys kalau orang Mediterania kan mungkin orang Eropa ya guys ya koreksi lagi kalau aku salah wading guys dan misteri rupkun ini menunjukkan perlunya berbagai bukti untuk menyelidiki masa lalu tulang-tulangnya saja yang membingungkan tulang itu milik pria dan wanita guys dan kebanyakan di usia apa usianya tuh masih remaja atau muda masih remaja iya remaja kayak remaja-remaja gitu ya guys dan tampaknya telah meninggal dalam beberapa serangan guys mungkin selama ratusan tahun lalu guys nah jadi mungkin karena perang atau ya mereka anak wah remaja-remaja itu pernah menggabung dan salah lainnya dan sejarah lisan yang diturunkan oleh penduduk desa di dekat danau Rokkun ini ya guys menawarkan sebuah penjelasan dan danau ini merupakan jarur ziarah ke nanda devi perwujudan dewi hindu para hati guys jadi lepat apa ziarahnya para apa ya umat hindu ya guys ya di sana Asia dan menurut legenda lokal seorang raja jauh pernah membuat marah nanda devi menyebabkan dia melepaskan kekeringan di kerajaannya guys berarti si nanda devi mungkin atau apa kurang tahu dia tuh punya kekuatan kayak misalnya kerajaan dengan diri apa bisa dikeringkan kerajaan kerajaannya dan untuk menenangkan sang dewi guys oh dewi nih guys dewi nanda devi nah si raja nih mengadakan ziarah yang membawanya dan rombongan melewati danau Rokkun ini guys tapi raja yang bodoh itu membawa penari dan barang mewah lainnya dalam perjalanan itu dan si gara-gara bawa apa apa bawa penari sama barang mewah itu guys di dalam perjalanannya itu si Dewi nanda devi ini tambah marahnya itu tambah mangel gitu ke si raja yang bodoh ini mungkin gak sesuai ekspektasinya mungkin sebuah apa mungkin ya dan si dia ini menyulap badai es yang mengerikan dan membunuh seluruh rombongan dari raja itu guys ini cerita dibalik danau Rokkun dan kisah ini mungkin tidak jauh berbeda dari kejadian masa lalu yang sebenarnya sebab beberapa korban di Rokkun mengalami patah tulang tengkora yang terlihat seperti trauma benda tumpul menurut hasil penelitian berarti mungkin dipukul benda tumpul supaya apa ya kayak itu loh pukulannya bisbol mungkin ya tumpul pukulannya bisbol kalau gak salah ya dan dugaan terbaik untuk misteri di danau Rokkun ini ya guys menurut di beritanya ya guys di web eee dugaan terbaik adalah orang-orang yang eh orang-orang itu terpengkap di punggung bukit di atas danau dalam badai yang mengerikan guys jadi mungkin mungkin lagi mendaki atau lagi kemah gitu ya lalu tiba-tiba mungkin ekspektasinya apa ceritanya ada kan itu ngingit di selah-selah apa gunung kan ada selah-selahnya dan ada yang bahkan mungkin itu ada hujan es yang memang mematikan guys kayak es lancip-lancip gitu apa hujan es batu gitu terus hujan ya batunya gede-gede mungkin ya kan air jadi es gitu gitu apa hujan ya hujan es dan sebagian besar korbannya kemungkinan meninggal karena paparan badai dan hipotermia guys jadi kalau kalian mendaki itu pasti ada mungkin ada yang gak kuat dingin gitu ya akhirnya kena hipotermia kalau aku lagi berita-berita kalau mendaki itu biasanya pakai baju itu berlapis-lapis guys takor tebel gitu kalau kelihatan mati jagut tebel itu bajunya mungkin berlapis-lapis ya wuhh dinginnya kayak opo guys dan mereka berakhir di dalam dan sekitar danau karena tubuh mereka terguling menuruni bukit atau sisa-sisa tubuh mereka terkelepas menuruni lereng bukit dalam longsoran kecil yang sering terjadi di lereng guys mau jadi sering longsor guys mungkin di gunung eh apa di danau Rokun ya guys di pegunungan gitu ya guys sering terjadi longsor dan namun begitu ya guys ya tidak ada kesimpulan pasti tentang apa yang dilakukan sekelompok sekelompok orang dengan gen Mediterania di sudut terpencil di Malaya sekitar tahun 1800 jadi belum diketahui aktivitas apa yang dilakukan orang mediterianinya di sama si apa peneliti dia gitu dan tidak ada catatan sejarah ekspedisi jarak jauh ke wilayah itu jadi mungkin belum mencapai titikannya belum ketemu dulu guys masih misteri guys kenapa kalau bisa di danau Rokun itu ada pengukuran ini keren banget guys semoga bermanfaat deh guys cerita kali ini guys dan coba gak menghibur juga kalau gak menghibur gak apa-apa guys kok kayaknya gak saya bikin buat menghibur anda semua oke guys sampai ketemu guys oke sampai jumpa di video berikutnya guys dengan video yang lebih menarik lagi saya tiba dari vlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye